Hai, kembali lagi bersama kami, Kecer, Keluarga Ceria. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang sempat trending dan viral kemarin. Sebuah video yang berasal dari kota Gudeg, Yogyakarta. Tilek. Ya, di dalam video tersebut, ada lima pelajaran yang bisa kita ambil dari karakter Ibu Tejo. Soal bagaimana kita menjadi seorang gibahers brilian di tengah arus informasi macam sekarang ini? Benar-benar 30 menit yang worth it nonton film Tilek. Mantep benar. Ya, siapa yang nyangka kalau dengerin ibu-ibu gibah di atas truk Mitsubishi Colt bisa jadi begitu gurih. Alasan kenapa Tilek ini sukses bikin ngaduk-ngaduk emosi penonton adalah keberadaan karakter Ibu Tejo. Karakter yang sukses bikin semua penonton film Tilek pengen napuk lambe Ibu Tejo pakai keramik toilet musola. Padahal film Tilek ini cuma berkutat pada gibah Ibu Tejo ke salah satu karakter yang bernama Dian. Sosok yang tentu saja gak ikut rombongan ibu di atas truk. Tapi gibah ini jadi terasa pas banget micinya karena Ibu Tejo selalu sukses ngompor-ngomporin gosip pacaran antara Dian dengan putra bulurah. Hal yang akhirnya melebar sampai kemana-mana. Dari perkara profesi Dian yang gak jelas, pakai susuk segala, sampai isu bahwa Dian adalah simpenan om-om. Informasi-informasi dari Ibu Tejo ini bahkan bikin saya sampai curiga. Apa Ibu Tejo ini adalah agen Mossad di film Moniz yang menyelondong di film Tilek? Lepas dari itu, ada pelajaran menarik yang bisa kita ambil dari Ibu Tejo yang super brilliant melebihi Thanos ini. Bagaimana menjadi gibahers brilliant di tengah-tengah informasi super sibuk semacam sekarang. Dan ini 5 pelajaran yang bisa kita ambil agar bisa menjadi seorang gibahers yang brilliant dan profesional. Kamu salah besar kalau menuduh gibah di atas truk dalam perjalanan nengok bulurah yang sedang sakit ini dimulai dari Ibu Tejo. Oh bukan dia, bukan dia pelakunya. Semua pembicaraan brutal di atas truk ini diawali justru dari Yusam. Ibu-ibu berjilbab merah marun yang selo tiba-tiba memulai pembicaraan ke Ibu Tejo. Pembicaraan tanpa motif, tanpa preferensi politik, bahkan tanpa niat buruk sama sekali. Benar-benar murni penasaran. Dan BAM! Seperti David Beckham yang memberi operan sempurna ke Cristiano Ronaldo, Ibu Tejo yang mendengar pertanyaan itu langsung memberi gol dialog yang jadi alasan film ini layak untuk ditonton. Diawali dari penasaran, berakhir jadi gibah penuh hikmah melebihi akun Lambetura. Sikap sabar dalam menunggu topik pembicaraan ini jadi alasan sukses Ibu Tejo menjadi pengkotbah gibah. Hal semacam ini merupakan pelajaran penting buat kamu yang ingin menjadi seorang gibahers hanggal. Jangan pernah memulai topik gosip. Biarkan orang lain yang memulainya. Titik! Hampir setiap celutukan Ibu Tejo saat gibahin karakter Dian itu adalah pernyataan-pernyataan yang sulit untuk dibanteng. Apa alasannya karena Ibu Tejo membawa seabrek data? Oh bukan, jelas bukan. Hal yang bikin semua ibu-ibu gampang terpengaruh adalah karena Ibu Tejo selalu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan di setiap informasi yang dia berikan. Bahkan pertanyaan itu pun cenderung sangat spesifik. Hanya ada pilihan jawaban iya dan tidak. Gak ada opsi lain. Apalagi jawaban pertanyaan itu pun seolah diarahkan Ibu Tejo untuk dijawab iya. Semacam jadi pembenaran bahwa informasi itu makin jadi valid karena diambil orang lain. Saya akan berikan beberapa contoh dialog Ibu Tejo itu. KW, handphone anyar, motor anyar. Gak ada apa? Iya. Kewi kita dua songan. Nanti coba. Gak larang-larang kabur loh kwa aku kurang ngerti merek gue. Aku ini dati kelingan tuh. Aku ini pernah nyonangi Dian. Muntah-muntah. Barang tak codakilah kok Dian. Iya. Bukannya haro-haro perahu aku malah nginggati. Coba. Walah-walah Ibu Tejo. Kok leka dokter. Udah, gak usah banyak-banyak contohnya Kamu bisa tonton filmnya sendiri kalau gak percaya Dalam kondisi apapun Bu Tejo selalu sukses berdiri di bak truk di bagian tengah Ini menjadikannya jadi pusat semesta Apapun yang dia bicarakan akan jelas didengar oleh ibu-ibu di sisi kanan bak truk Maupun di sisi kiri bak truk Sebuah pemilihan posisi yang sangat brilian Dengan berada di tengah Bu Tejo jauh lebih sukses mempengaruhi ibu-ibu ketimbang Yuk Ning Sosok yang tidak suka dengan coletehan Bu Tejo Dan sedari awal menyangsing informasi-informasi soal dia Jadi pelajaran dari Bu Tejo soal ini Ingat ya teman-teman Posisi berdiri seseorang Gibahers Menentukan seluas apa pengaruhnya Salah satu adegan memorable dari film Tilik adalah Ketika truk dihentikan oleh polisi Ketika pak polisi mau menilang Gotrek si sopir truk Bu Tejo adalah sosok yang paling vokal membela Gini Bapak seharusnya paham aturan Kendaraan seperti ini tidak diperkenankan untuk membawa rombongan Bapak sudah melanggar peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2012 Pasal 5 ayat 4 Jadi dengan terpaksa Bapak saya tilang Pak polisi Dan setelah ini Pak polisi kami tuh mau tilik bulurah loh pak Iya pak Ini tuh padanya darurat Bapak tolong tak power Rantinya itu gak dipakai pak Empatinya itu loh pak Ya Allah Sabar-sabar bu ya Apa tak telpon ke saudara saya yang polisi Yang berani pak Bintangnya 5 jajar-jajar gini berani apa Lalu dengan provokatif Bu Tejo turun dari baktruk dan menyerang pak polisi Tindakan yang berani tanpa tedang aling-aling dan Langsung kelar Gara-gara sikap ini juga Bu Tejo pun makin diakui pengaruhnya diantara bu ibu diatas baktruk tersebut Jelang akhir film Setelah diketahui bulurah tak bisa dijenguk karena masih di ruang ICU Para ibu-ibu rombongan merasa kecewa Bu Tejo yang paham dengan kekecewaan ibu-ibu Akhirnya memberi saran yang bakalan disukai oleh semua penumpang Yakni Mampir pasar Eh Tere 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 Iya Bu Kau Tere Ikiki wasah dota tekan kene Pian edewaki mampir pasar gede wae Mana Bu Pian ibu-ibu Lione Pian ibu-ibu Sebuah solusi yang dekat dengan ibu-ibu Selain untuk melampiaskan hasratnya sendiri buat belanja Bu Tejo juga sukses membaca kegemaran jamaah gibahnya Ini poin krusial kalau mau jadi gibahers handal Apalagi pada saat yang bersamaan Bu Tejo juga sukses menggarami kekesalan ibu-ibu terhadap protagonis Yuning Sebagai orang yang punya ide untuk menengok bulurah Menjadikan Yuning jadi common enemy Dan bikin Bu Tejo sukses memperdalam pengaruh dengan gibah-gibahannya yang levelnya ma'rifat itu Wah ampuh tenan Bu Pancal terus